Pemirsa berikut berita utama pada malam hari ini. Pembahas UMK Tarakan untuk tahun 2023 mendatang hingga saat ini masih menunggu rilis dari data BPS, di mana data tersebut nantinya menjadi acuan dalam penentuan upah minimum kota Tarakan. Kepala Dinas Ker Tarakan Agus Susanto menjelaskan, selain menunggu data dari BPS, pihaknya saat ini sedang mempersiapkan SK, pembentukan tripartit atau tiga pihak yang akan duduk dalam Dewan Pengumpuhan Kota. Ada pun pertemuan tiga pihak tersebut nantinya, melibatkan Pemkot Tarakan, Pengusaha dan Buru atau Serikat Pekerja, di mana ada penyampaian dari Serikat Pekerja sebelumnya, yakni keinginan untuk menaikkan UMK minimal di angka 15%. Terkait perhitungan dan rumus yang akan digunakan dalam penetapan UMK, nantinya menggunakan aturan seperti di tahun 2021. Pemkot Tarakan Agus Susanto menjelaskan, mungkin ada, pasti ada, karena dipengaruhi oleh indikator, indikator, inolasi, kebutuhan, biaya hidup, tergantung itu, kalau naik kemungkinan ada, cuma besarannya saya tidak belum tahu. Dan lagi kita mau rapat itu tunggu rilis dari BPS, sampai sekarang rilis dari BPS belum ada. Jadi dari, kemudian setelah ada rilis dari BPS, nanti DPK Provinsi dulu rapat untuk menetapkan upah. Dengan rilis, rilis resmi. Jadi tidak bisa kita mengarang-arang. Cica Andriani melaporkan. Terima kasih telah menonton!